Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Hasil latihan bebas satu MotoGP Belanda 2024, Francisco Bagnaia dan Marc Marquez Brutal di Asen. Hasil latihan bebas satu MotoGP Belanda 2024 sudah diketahui. Francisco Bagnaia menjadi pembalap tercepat pada sesi pertama di sirkuit TT Asen, Asen, Belanda, Jumat 28 Juni 2024, sore WIB. Reader Ducati Lenovo itu sukses mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 32,401 detik. Ia mengasapi Marc Marquez di tempat kedua. Jalannya sesi latihan, Bagnaia tancap gas sejak menit-menit awal sesi latihan. Ia membukukan waktu tercepat hingga mempertajamnya menjadi 1 menit 32,820 detik. Pembalap asal Italia itu menungguli duo Gressini, Marc Marquez dan Alex Marquez, yang berada tepat di belakangnya setelah 10 menit sesi berjalan. Sementara rivalnya, Jorge Martin, berada di posisi ketujuh. 20 menit setelah sesi berjalan, Marquez mengambil alih posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 32,980 detik. Martin mengikuti di belakangnya bersama Maverick Vinales, sedangkan Bagnaia terlempar ke urutan sembilan. Memasuki menit-menit terakhir, Peko kembali merebut tempat terdepan dengan waktu 1 menit 32,401 detik. Marquez bersaudara pun kembali membuntutinya di posisi tiga besar. Akan tetapi, di detik-detik terakhir sebuah lap gemilang dicatatakan oleh Fabio Diggian Antonio. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu nyaris mengakhiri sesi sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 32,314 detik. Sayangnya, waktu itu dihapus lantaran Diggian Antonio melebihi batas trek. Alhasil, Bagnaia tampil sebagai yang tercepat, diikuti Marquez. Berikut hasil latihan bebas satu MotoGP Belanda 2024. Bezzeci ungkap reaksi Rossi atas kepindahannya ke Aprilia. Kami berpelukan dan dia sangat bahagia untuk saya, jadi untungnya dia mengerti segalanya. Saya agak takut untuk jujur. Marco Bezzeci akan mencapai impiannya menjadi pembalap pabrikan di MotoGP pada tahun 2025 setelah menandatangani kontrak dengan Aprilia. Tapi itu berarti berakhirnya tugas 5 tahun di tim VR46 milik Valentino Rossi, yang dimulai di Moto2 pada tahun 2020, kemudian promosi ke MotoGP pada tahun 2022. Bezzeci menikmati terobosan pada musim keduanya di kelas premier tahun lalu dengan tiga kemenangan dan posisi ketiga di klasemen dengan Ducati berusia satu tahun. Pembalap Italia itu menolak kesempatan pindah ke Pramak untuk mengamankan GP24 musim ini, sebuah keputusan yang tampaknya menjadi bumerang karena ia kesulitan dengan GP23 sepanjang tahun ini. Namun, dengan kepergian Maverick finales dari Aprilia dan keinginan mereka memiliki pembalap Italia, Bezzeci memastikan kursi Reschipi 2025 bersama Jorge Martin. Lalu, bagaimana reaksi Rossi? Tahun lalu saya punya kesempatan untuk berganti tim, tapi keputusan saya adalah bertahan karena begitu saya pindah, saya ingin berganti tim pabrikan penuh, kata Bezzeci di Asen, Kamis. Tahun lalu, tentu saja, Ducati memberi saya kemungkinan untuk bergabung dengan tim yang didukung pabrikan Pramak. Itu adalah tawaran yang sangat bagus, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa merasakan hal yang sama dengan tim seperti yang saya rasakan saat ini. Tahun ini berbeda, saya memiliki kesempatan untuk berubah dari tim saya menjadi tim pabrikan penuh. Dengan Valentino, kami berdua sedikit sedih atas hal ini, tapi dia juga sangat bahagia untuk saya. Kami banyak berbicara selama beberapa hari ini dan kami bertemu pada hari Senin untuk melihat tim sepak bola Italia dan itu adalah hari ketika berita Aprilia keluar. Kami berpelukan dan dia sangat bahagia untuk saya, jadi untungnya dia mengerti segalanya. Saya agak takut untuk jujur, tapi dia mengerti dan dia seperti teman baik, jadi saya sangat senang untuk ini. Bezzeci menambahkan, tahun lalu dia tidak memberitahu saya, tetap di sini, jangan pergi ke Pramak. Dia hanya memberi saya tawaran dan saya memutuskan untuk bertahan, dan dia melakukan hal yang sama tahun ini. Tetapi saya meminta nasihat lebih lanjut kepadanya. Saya berbicara lebih banyak dengannya dan saya yakin dia bisa mengerti karena dia sudah melewati momen ini dalam karirnya. Dan dia sepenuhnya memahami keputusanku. Jadi tentu saja ini adalah momen yang sulit karena saya merasa luar biasa bersama tim VR46. Tapi saya memimpikannya, tim pabrikan, sejak awal karir saya, jadi inilah target yang ingin saya capai. Jadi, dia turut berbahagia untuk saya. Menjadi pebalap pabrikan juga berarti Bezzeci memiliki peluang untuk lebih mengembangkan motor MotoGP sesuai gaya balapnya. Berada di tim pabrikan sangatlah berbeda. Saya punya banyak teman di sana seperti Peko, Luka, Frankie juga ada di sana. Dan saat berbicara dengan mereka, mereka memberi tahu saya banyak hal yang pasti akan berubah, ujarnya. Tapi sejujurnya, saya belum tahu karya yang tepat saat ini, tapi saya sangat penasaran untuk menemukannya. Tapi yang pasti dukungannya sudah bagus saat ini, tapi akan berbeda, jadi kita lihat saja nanti. Bezzeci, yang memenangkan Ascent Sprint tahun lalu dan berada di urutan kedua setelah Francisco Batnaya di Grand Prix, saat ini memegang posisi kesebelas dalam kejuaraan dunia, dengan satu podium, jeres, tahun ini. Bastianini, pasar bergerak secepat kami di trek. Enea Bastianini, setelah balapan Mugelo, pasar berjalan sangat cepat, seperti kami di lintasan. Dengan keluarnya Enea Bastianini dari pabrikan Ducati, pemenang balapan MotoGP lima kali itu dikaitkan dengan pabrikan Aprilia atau kembali ke status satelit Ducati. Sebaliknya, ia memilih Tehtri KTM, di mana ia akan bergabung dengan rekan barunya, Maverick Finales, pada tahun 2025. Setelah beberapa musim yang terlupakan, Tehtri kembali menjadi pusat perhatian dengan ruki sensasional Pedro Acosta, yang mendapatkan promosi ke tim pabrikan KTM pada tahun 2025. Acosta saat ini berada di urutan kelima dan merupakan pebalap RC-16 teratas di klasemen kejuaraan dunia. Untuk menggarisbawahi kesetaraan motor di kedua tim KTM, pabrikan Austria itu akan memberikan Tehtri Liveri yang sama dengan Red Bull KTM tahun depan. Yah, ini sangat sulit. Karena setelah balapan Mugelo segalanya berubah, Ducati mengambil keputusan untuk memontrak Mark Marquez dan pasar berjalan sangat cepat, seperti kami di lintasan. Kata Bastian ini di Asen, Kamis. Itu adalah pilihan yang sulit karena semua proposal saya solid dan sangat bagus, tetapi ketika saya melihat proyek tim Tehtri KTM, saya memahami kemungkinan untuk mencoba menang dan juga motivasi dan ini memberi saya sangat-sangat positif perasaan untuk masa depanku. Rekan setim saya adalah Maverick dan akan sangat bagus, kuat. Motor dan dukungannya akan sama dari pabrikan tim KTM. Ini juga alasan saya membuat keputusan ini. Dan memiliki pembalap seperti Pedro dan Brett sebagai referensi akan sangat bagus. Bastian ini memulai putaran ke-8 musim ini dengan menempati posisi ke-4 dalam kejuaraan dunia, 57 poin di belakang Jorge Martin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!